Intro 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 Iyo, 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 woyor, mulasai gitu Woyor, iyo, 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 woyor Unit Kerja Teknis UKT 1 Kepulauan Seribu Menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba menulis cerpen Di Ruang Aula Kantor Kabupaten, Pulau Pramuka, Kamis 21 September 2023 Dalam kesempatan ini, penyerahan hadiah pemenang diberikan secara langsung oleh Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu Erik Fahlevi Jakaria Lombun Selamat bagi para pemenang yang berusaha menulis cerpen dengan baik Juara dalam ajang ini diminta terus berkarya dan jangan cepat berbangga hati Saya juga berpesan dan mengajak para siswa terus menulis Ujar Erik Sementara itu, Kepala UKT 1 Kepulauan Seribu Agni Kurnia Astianto Menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari seluruh pihak terkait Sehingga, lomba yang dimulai dari 16 Agustus hingga 18 September 2023 ini berjalan lancar Lomba kali ini sangat kompetitif Para peserta memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dalam dunia kepenulisan Saya juga berterima kasih kepada para juri dari Duta Baca Kepulauan Seribu 2023 Akbar Duta Baca Jakarta Pusat 2023 Agung Cahya Karyadi dan fasilitator Desi Sekar yang memberikan penilaian secara selektif dan objektif serta profesional tuturnya Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Perpustakaan dan Kearsipan UKT 1 Kepulauan Seribu Windar Wati menjelaskan Tiga pemenang ini dipilih dari 22 peserta yang ikut mengirimkan tulisannya dalam lomba tersebut Para pemenang mendapatkan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan yang berjumlah Rp500.000 bagi juara pertama, juara kedua Rp300.000 dan juara ketiga Rp200.000 Kepulauan Seribu Sampai jumpa di hari Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Terima kasih.